Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiaya Hakim. Hari ini kita akan belajar tentang analisa kimia mineral, terutama pada mineral silikat dan oksida. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang analisa kimia mineral pada mineral sulpida. Di sana kita ingat bahwa analisa pada mineral sulpida rata-rata hampir 100%. Jika ada detiasi, dia hanya setengah persen, baik itu 99,5 hingga 100,5. Tetapi pada mineral silikat, ini sedikit berbeda. Di sini, saya tidak akan menjelaskan semua tentang mineral silikat, saya hanya akan menjelaskan hanya untuk mineral silikat yang mempunyai analisa yang mendekati 100% saja. Karena banyak mineral silikat ataupun oksida yang dianalisa, tetapi jumlahnya tidak mencapai 100%. Kita awali analisa mineral pada mineral olivine. Di sini tampak ada hasil analisa yang dilakukan dengan menggunakan elektron microprobe, di mana nampak ada SiO2, FeO, MNO, dan MGO. Kita lihat di sini silika hampir 40% di Sardinia, kemudian MGO sekitar 50%. Total dari kedua unsur ini adalah 40-90% dan sisanya ada besi. Di Greenland, jumlah analisanya sedikit berbeda. Di sini besi cukup dominan dibandingkan magnesium. Ini adalah data dari berat molekul silika, besi oksida, manganis oksida, dan juga magnesium oksida. Tampak analisa di sini cukup baik antara 99 hingga 100%. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kita bisa menghitung analisa dari olivine ini. Ketika kita bagi jumlah mol, jumlah analisa kimia dengan berat molekul, maka akan didapatkan FeO sebesar 0,1 untuk di Sardinia, dan di Greenland jumlahnya lebih tinggi. Ketika dijumlahkan antara besi oksida, magnesium oksida, dan juga manganis oksida, maka ketiganya menghasilkan sekitar 1,3, 1,1, dan seterusnya. Sedangkan jumlah SI-nya itu relatif stabil, di 0,6 hingga 0,5. Jika kita lihat perbandingan proporsi dari ketiga unsur tadi, Fe, Mn, dan Mg, dengan SiO2 selalu didapatkan proporsi sekitar 2 banding 1, di mana jumlah yang ada di atas ini itu rata-rata 2 kali dari silika. Hal ini sama seperti ketika kita lihat perbandingan, ketika kita lihat rumus kimia dari olivine, di mana Mg dan Fe bisa saling bertukar satu sama lain untuk membentuk mineral yang disebut sebagai vialid dan forsterid, sehingga jika kita mengabaikan kadar Mn, maka kita bisa menghitung rumus kimia dari olivine secara stoichiometri, di mana pada olivine di Sardinia, karena dia kaya akan Mg, maka dia menjadi Mg2, Mg 0,91, Fe 0,09 2 kali SiO4, sedangkan di Greenland, karena Fe-nya lebih dominan, maka di sini kita bisa lihat di analisa ketiga dan empat, Fe-nya lebih tinggi dibandingkan Mg-nya. Hanya di analisa kedua, Mg-nya sedikit lebih tinggi. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ada solid solution atau pemenggantian dari unsur Mg dan Fe yang ada di olivine ini. Dan penentuan dari mineral dari olivine itu, apakah dia forsterid ataupun vialid, ini sangat menentukan spesifik gravity dari olivine tersebut. Semakin tinggi nilai vialid-nya atau kadar besinya, maka spesifik gravity dari olivine akan makin tinggi juga. Sehingga jika kita plot nilai forsterid dan vialid pada olivine, maka kita bisa lihat berapa nilai spesifik gravity dari olivine. Ada beberapa unsur lain yang diberi notes di sini. Misalkan ada unsur yang disebut sebagai neobium dan tantalum, dua-duanya saling solid solution, keduanya bisa saling menggantikan satu sama lain, dan ini bisa digunakan juga perbandingan antara neobium dan tantalum untuk menentukan spesifik gravity dari mineral pembentuk neobium dan tantalum itu. Dan kalau kita lihat, olivine itu terbentuk pada temperatur yang sangat tinggi, sekitar lebih dari 1200 derajat Celcius. Ketika masih berada di temperatur yang tinggi, olivine akan membentuk melt. Ketika dia turun, temperaturnya, maka ada posisi ketika dia berada di masih berada di zona antara olivine dan melt, semakin dia turun lagi, maka dia akan mencapai zona kestabilan dari olivine. Kita bisa lihat di sini, temperatur dari vialid itu lebih rendah dibandingkan temperatur pembentukan dari forsterid. Ini juga menunjukkan pada temperatur berapa olivine tersebut terbentuk. Jika kita mempunyai 20% vialid dan 80% forsterid, maka kita akan bisa melihat bahwa olivine akan mulai stabil pada temperatur ini. Kita lanjut lagi. Ada pada grup mineral oksida, contohnya ilmenit dan juga levidolit. Kita mulai dari ilmenit dulu. Kita bisa lihat bahwa ilmenit itu merupakan unsur merumuan mineral yang tersusun oleh Fe dan Ti. Yang ketika bereaksi, dia akan membentuk FeO dan TiO2. Ketika kita akan menghitung berapa persen FeO, maka kita harus menghitung berapa berat molekul berat masa dari FeO dibagi berat masa dari FeO3 dikali 100%. Hal yang sama dilakukan pada levidolit. Levidolit ini adalah grup mineral Mika. Dengan rumus kime yang panjang ini, kita bisa tentukan berapa persen K2O. Di sini bilangan oksidasnya setengah, Li2O ini satu, Al2O tiga setengah, dan seterusnya. Maka kita bisa mengukur berapa persen berat dari masing-masing oksida. Untuk menentukan komposisi kimia dari unit sel, kita harus kembali lagi ke materi kuliah di setengah semester yang awal dulu. Kita tahu bahwa pada isometrik sumbu kristalografisnya sama panjang semuanya. Sehingga ketika kita akan menghitung volumenya, maka kita bisa melakukan perhitungan sebagai berikut. Jadi panjang dari masing-masing sumbu kristalografisnya itu akan menjadikan dia sebagai volume. Sehingga pada sistem isometrik, volume dinyatakan dalam A pangkat 3. Tetragonal karena mempunyai sumbu A dan B yang sama, sehingga ketika A kali B, ataupun A kuadrat, ini adalah luas, kemudian dikalikan tinggi, yaitu C. Ini juga memberikan volume untuk tetragonal. Nah, di mana kita bisa mendapatkan angka-angka ini, maka yang harus kita tahu adalah berat total dari masing-masing unit sel yang dinyatakan dalam M, yaitu gram, merupakan perkalian dari volume dikalikan densitas, di mana volume ini ditentukan dari hasil perhitungan ini, dan nilai-nilai ini didapat dari analisa sinar X, sehingga masing-masing unit selnya dapat dihitung. Kemudian, G ini adalah densitas dari mineral yang akan kita ukur, sehingga masa dari mineral tersebut merupakan perkalian antara densitasnya dan juga volumenya, di mana unit sel dinyatakan dalam angstrom, yaitu 10 pangkat min 8 cm, dan masa dalam gram, serta volume dalam 10 pangkat min 24 cm kubik. Nah, ini juga sama seperti slide sebelumnya, bagaimana cara mendapatkan A pangkat 3, A kuadrat C, A kali B kali C, dan seterusnya. Ini adalah cara untuk menentukan volume dan isi dari unit sel. Kali ini kita akan menghitung jumlah chemical formula unit dalam suatu unit sel. Kita ambil contoh analisa kimia dari sphalerit. Jadi sphalerit itu adalah mineral sulfida mempunyai rumus kimia ZnS, di mana Zn itu bisa digantikan oleh beberapa unsur yang lain, misalkan dengan besi, mangan, magnesium, dan kadmium. Nah, mula-mula kita tahu dulu berat atom dari masing-masing unsur tersebut, kemudian dari hasil analisa kimia muncul komposisi seperti ini, di mana hasil total dari analisa tersebut adalah 99%. Nah, sekarang untuk mendapatkan jumlah atom dari masing-masing unit sel, maka kita bisa masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus ini, di mana P ini adalah persen elemen yang akan kita ukur dengan berat atom N. Kemudian berat elemen ini seperti ini, kemudian nilai N adalah 1,66 x 10-24 gram, kemudian sphalerit ini mempunyai panjang, karena mempunyai sistem kristal isometrik, dia mempunyai rumus untuk menentukan volume adalah A pangkat 3, di mana A itu 5,4 angstrom, dengan densitas dari sphalerit itu 3,92 gram per cm kubik. Nah, sekarang kita coba hitung bersama-sama, kita coba lakukan untuk di sini sulfur, kita akan hitung berapa atom dari unit selnya. Saya coba pukar sebentar. Jadi datanya sudah diketahui, kita punya P, P ini adalah hasil analisa dari sphalerit, mula-mula kita normalisasi dulu menjadi 100% dengan cara membagi uncur sulfur ini dengan totalnya dikalkan 100%. Akhirnya didapatkan 33,76. Kemudian kita harus tahu berapa berat atom dari S, ini adalah 32,07. Kemudian kita harus tahu V, volume dari sphalerit. Volume dari sphalerit adalah A pangkat 3, di mana A ini adalah hasil yang didapat dari uji sinar X-ray. Ini biasanya sudah diketahui, jadi 5,406 pangkat 3. Ini didapatkan 5,406 pangkat 3. 157,98. Kemudian density, ini diantarkan dalam G, ini adalah 3,92 g per cm3. Nah, dengan rumus yang sudah diketahui di atas ini, maka kita bisa lakukan perhitungan atom sulfur P per N dikali V kali G dibagi 166,02. Dengan mengambil data yang ada di sini, maka didapat nilai atom dari sulfur adalah 3,93 atau mendekati 4. Begitu. Jadi, karena kita sudah mengetahui jumlah sulfur ini, kita bisa lakukan hal yang sama untuk Fe, Mn, Cadmium, dan Seng. Ketika kita menjumlahkan semuanya, karena keempat unsur ini mempunyai ukuran yang sama dan bisa menggantikan satu sama lain, jumlahnya juga mendekati 4. Karena jumlah unsur yang di atas dan sulfur ini sama, maka formula unitnya bisa dinyatakan dalam unit yang paling sederhana, yaitu Zn 2,57 kemudian kita bisa nyatakan kayak aku sini dulu, maka kita bisa tulis seperti ini Zn 2,57 kemudian Fe 1,23 ini kita urutkan dari yang paling banyak dulu ke yang paling sedikit Mn 0,18 kemudian Cadmium 0,09 dengan S 3,93 karena ini semua ini totalnya 4 yang ini juga totalnya 4 kita bisa sederhanakan dengan cara membagi 4 semuanya sehingga kita bisa dapatkan Zn 2,57 dibagi 4 0,4 0,64 Fe 1,23 dibagi 4 0,31 Mn 0,18 dibagi 0,18 dibagi 4 0,04 Cadmium 0,01 S seperti itu semoga terlihat untuk hal yang sama kita bisa lakukan juga pada mineral olivin dimana olivin ini mempunyai sistem kristal orto-rombik sehingga untuk menentukan volume dari olivin akan digunakan rumus ini kita tidak akan melakukannya nanti teman-teman coba lakukan sendiri ya untuk hal yang sama kita bisa lakukan pada batuan misalkan batuan ini adalah urat yaitu gabungan dari beberapa mineral dimana pada urat ini ada kuarsa dan juga pirit kita tahu berat jenis dari urat adalah 3,8 kemudian berat jenis kuarsa adalah 2,65 dan pirit 5,01 sekarang bagaimana cara menghitungnya contoh urat ini kita nyatakan dalam 100% sehingga kalau kita tahu berat komposisi kuarsa adalah X maka pirit itu adalah 100-X ini adalah spesifik gravity dari masing-masing mineral dan juga urat kemudian volumenya untuk pirit kita bisa hitung 100-X dibagi spesifik gravity-nya dengan hal yang sama kita hitung volume pirit dan kuarsa yang merupakan campuran dalam rumus seperti ini kemudian dengan berat atom dari masing-masing mineral misalkan kita tahu berat atom komposisinya adalah 35,8 SiO2 dan 64% FeS2 maka besinya adalah jumlah masa atom dari Fe dibagi berat molekul dari FeS2 dikalikan 64,2 dari yang sudah dihitung ini sehingga didapatkan persen Fe-nya adalah 29% mendekati 30% itu yang bisa saya sampaikan jika ada kesulitan dalam perhitungan nanti kita diskusikan bersama-sama di kelas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum